Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng yang mengguncang alam roh, atas, titik, petik 2. Tiba-tiba, suara tua dan bermartabat terdengar di aula. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam diam-diam muncul di aula. Orang yang datang adalah Tianji, alkemis terkuat di alam surga. Feng Wuchen mengamati Tianji dan mencibir, kamu akhirnya muncul. Aku sudah lama menunggumu. Melihat Feng Wuchen, Tianji berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kamu telah menemukan identitas patua. Winsado, jika kamu menyerahkan ramuan pembentuk pikiran yang mendalam, patua tidak akan mempersulitmu. Meskipun kamu seorang alkemis jenius, kekuatan jiwa patua berada di atasmu. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum main-main. Winsado, aku khawatir kamu tidak mengetahui situasimu saat ini. Bahkan jika orang-orang dewa naga datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dan Yuzi berkata dengan dingin. Apakah begitu? Feng Wuchen tidak setuju. Kurang omong kosong, serahkan ramuan pembentuk pikiran yang mendalam. Tuan Gui Gu dengan tidak sabar memarahi. Datang dan ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Feng Wuchen menatap Tuan Gui Gu dengan dingin. Feng Wuchen berkata lagi, Saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk mempertimbangkan kata-kata saya. Jangan sia-siakan kultivasi Anda. Sepertinya kamu tidak takut mati. Tuan Gui Gu berkata dengan dingin, wajah lamanya berubah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Bayangan angin, kamu sangat pintar. Kamu sangat tak kenal takut, artinya kamu sangat percaya diri. Namun, patua akan mengingatkanmu bahwa dewa naga pun harus menghormati patua. Jika aku membunuhmu, para dewa naga mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tianji berkata dengan percaya diri. Saya tahu sejak awal bahwa konferensi alkimia yang diadakan oleh Pavilion Linglong adalah sebuah jebakan. Alasan mengapa saya datang adalah untuk menyelesaikan masalah lama dengan Anda. Saya adalah orang yang pendendam. Feng Wuchen memandang Tianji tanpa rasa takut. Dia tidak diancam sama sekali. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Karena saya berani datang ke sini, tentu saja saya punya kekuatan. Jangan bilang bahwa saya di sini hanya untuk menakut-nakuti Anda dan mengirim diri saya sendiri ke kematian. Apakah aku sebodoh itu? Benar-benar, Pak Tua, saya ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa Anda dalam satu bulan ini. Tianji mencibir dengan percaya diri. Kekuatan jiwa tingkat ilahi yang menakutkan tiba-tiba meletus. Masih ada setengah dupa waktu yang tersisa. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan jiwa Tianji yang mengerikan, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Kamu mendekati kematian. Nasib surgawi mengerutkan kening. Niat membunuh melintas di matanya saat kekuatan jiwanya yang mengerikan meledak ke arah Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Ledakan Saat Tianji mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang, Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa yang sombong. Kedua kekuatan jiwa itu bertabrakan dengan sengit. Dengan ledakan yang keras, Tianji justru didorong mundur beberapa langkah oleh Feng Wuchen. Tingkat ilahi Wajah lama Tianji tiba-tiba berubah saat dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Wajah lamanya agak kaku. Kamu benar-benar berhasil menembus tingkat ilahi. Wajah dan Yuzi dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Kekuatan jiwamu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan guru. Bagaimana ini mungkin? Tuan Gui Gu tercengang. Hatinya kacau. Tianji dan dua orang lainnya memandang Feng Wuchen dengan kaget dan ngeri. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah menembus tingkat ilahi dengan begitu mudah. Tuan Gui Gu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia masih belum bisa naik ke tingkat ilahi. Namun, Feng Wuchen berhasil menerobos dalam sebulan. Awalnya, mereka mengira dengan memikat Feng Wuchen ke sini, Tianji akan mampu menghadapi Feng Wuchen. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa Feng Wuchen telah menembus tingkat ilahi. Jika saya tidak berhasil menembus tingkat ilahi, apakah saya berani datang ke sini sendirian? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen telah menembus tingkat ilahi, dan kekuatan jiwanya telah melampaui Tianji. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya Tianji dan dua lainnya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Feng Wuchen. Mereka bahkan harus menjaga jarak agar tidak terluka oleh kekuatan jiwanya yang menakutkan. Tianji, kamu menggunakan kekuatan jiwamu untuk melukaiku terakhir kali. Sekarang, kita bisa menyelesaikan masalahnya. Feng Wuchen mencibir sambil mengaktifkan kekuatan jiwa tingkat ilahi miliknya. Wajah lama Tianji tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat berteriak. Kalian bertiga, serang bersama. Si Chen, segel pavilion Linglong. Jangan biarkan Feng Ying kabur. Perintah dan Yuzi sambil mengaktifkan kekuatan jiwanya. Si Chen dan penguasa surgawi lainnya dari pavilion Linglong dan penguasa surgawi agung muncul dalam sekejap dan memasang penghalang kuat untuk menutupi seluruh pavilion Linglong. Tianji dan dua lainnya mendorong kekuatan jiwa mereka hingga batasnya dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Dan Yuzi, Tuan Gui Gu, apakah menurut Anda-anda dapat memblokir kekuatan spiritual saya? Feng Wuchen mencibir. Kekuatan spiritualnya meledak, tidak mau kalah. Ledakan. Engah kepulan. Tiga kekuatan jiwa yang menakutkan bertabrakan dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong. Dengan ledakan keras, Tuan Gui Gu dan Yuzi memuntahkan darah bersamaan dengan tubuh mereka bergetar hebat. Hanya dalam sebulan, kekuatan jiwanya menjadi begitu kuat. Dan Yuzi sangat ketakutan. Di bawah tabrakan langsung, tubuh jiwanya tampaknya telah menerima 10.000 poin kerusakan, dan kekuatan jiwa di tubuhnya menghilang seketika. Tianji juga didorong mundur oleh kekuatan jiwa yang mendominasi. Tubuh jiwanya mengalami benturan keras dan hampir terluka. Tuan Gui Gu langsung tercengang. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia merasa Feng Wuchen adalah monster. Ketiganya bergabung dan dua di antaranya terluka parah. Perbedaan kekuatan jiwa sangat besar. Bagaimana kekuatan jiwa bocah ini bisa begitu kuat? Tianji terkejut. Dia awalnya mengira Feng Wuchen yang datang ke pavilion linglong seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Siapa sangka Feng Wuchen berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Kalian bertiga bergabung dan kekuatan jiwa kalian memang kuat. Namun sayangnya, kekuatan jiwaku lebih kuat. Feng Wuchen mencibir. Di bawah tabrakan langsung, Feng Wuchen juga terdorong mundur beberapa langkah. Ketiganya bergabung dan kekuatan jiwa mereka memang menakutkan. Si Chen, bunuh Feng Ying, dan Yu Zi yang terluka parah berteriak panik. Desir. Si Chen segera bergegas ke Allah utama dan menyerang Feng Wuchen. Si Chen, menurutmu apakah kamu bisa membunuhku lebih cepat atau kekuatan jiwaku bisa membunuh dan Yu Zi lebih cepat? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap si Chen. Kata-kata Feng Wuchen membuat si Chen ragu-ragu. Meski yakin dengan kecepatannya, dia tidak berani mengambil risiko. Si Chen, lakukanlah, patua, blokir kekuatan jiwanya. Tianji berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi muram. Saat dia berbicara, Tianji sekali lagi mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya. Si Chen mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Desir. Gemuruh. Berdengung. Teleportasi dijalankan. Feng Wuchen pertama kali meledakan kekuatan jiwa tirani dan kemudian menghilang dalam sekejap yang aneh. Telapak tangan si Chen meledak, mengguncang seluruh pavilion linglong. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Dua kekuatan jiwa yang menakutkan bentrok dan Tianji sekali lagi terdorong mundur. Wajahnya sedikit memucat saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah tiba di samping dan Yuzi dan mencibir, teleportasi lebih cepat untuk pergerakan jarak pendek. Waktu setengah dupa hampir habis. Kamu harus berpikir matang-matang. Jangan menyesal kalau sudah terlambat. Feng Wuchen mencibir. 1432 Tuan Pavilion Si Chen, apakah kamu masih ingin mencoba? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Kekuatan jiwanya yang menakutkan telah terkondensasi di telapak tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen bisa membunuh dan Yuzi kapan saja. Dalam pergerakan jarak pendek, transmisi instan tidak diragukan lagi lebih unggul. Si Chen mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Bayangan angin, hentikan. Tianji juga buru-buru berteriak. Kekuatan mengerikan telah diaktifkan. Tianji tiba-tiba meraih udara dan menarik dan Yuzi kembali. Tidak banyak waktu tersisa. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin sambil menatap dan Yuzi yang ketakutan. Meneguk. Dan Yuzi menelan ludahnya karena ketakutan. Wajah lamanya sangat pucat. Tiga alkemis top alam surga sebenarnya bukan tandingan Feng Wuchen. Aneh jika dan Yuzi tidak takut. Hah. Tianji mendengus dingin. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia menghilang bersama dan Yuzi dan Tuan Gui Gu. Kekuatan jiwa Feng Wuchen terlalu menakutkan. Tianji dan dua lainnya tidak berani mendekati Feng Wuchen. Kekuatan jiwa mereka bukan tandingan Feng Wuchen, jadi mereka hanya bisa menggunakan kekuatan. Kultivasi makhluk tua ini sangat menakutkan. Dia berada di puncak kaisar langit ke-9. Aura ini sebanding dengan Long Xingchen. Kekuatan tempurnya mungkin bahkan lebih mengerikan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia diam-diam kagum dengan budidaya Tianji yang mengerikan. Bunuh dia. Suara keras Tianji terdengar di aula. Si Chen segera menyerang lagi. Dia dengan ganas menyerang Feng Wuchen. Transmisi instan digunakan kembali. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen sudah berada di luar istana. Serangan si Chen kembali meleset. Saat budidaya Feng Wuchen menerobos ke alam dewa surgawi tahap akhir, dia dapat menggunakan transmisi instan dengan lebih mudah. Tidak peduli seberapa cepat si Chen, dia tidak bisa lebih cepat dari keinginan Feng Wuchen. Pada saat yang sama, Tianji, yang telah melarikan diri dari aula, segera memadatkan kekuatan yang menakutkan dan memasang penghalang untuk menyegel pavilion Linglong. Dengan dua penghalang, Feng Wuchen tidak dapat melarikan diri. Bunuh dia, Tianji berkata dengan dingin. Kaisar Langit dan Kaisar Langit Agung di luar istana menyerang. Untuk memastikan tidak ada yang salah dan Feng Wuchen dapat membunuhnya dalam satu serangan, mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang. Pada saat ini, si Chen juga bergegas keluar dari aula utama dengan sikap agresif. Bisakah penghalangmu menjebakku? Feng Wuchen mencibir dengan tenang. Menghadapi lusinan ahli yang menakutkan, Feng Wuchen tidak panik sama sekali. Saat berbicara, Feng Wuchen dengan cepat mendesak roh bela diri segel naga emasnya untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Ketika si Chen dan ahli menakutkan lainnya melesat seperti kilat, Feng Wuchen sudah selangkah lebih maju dari mereka dan memasuki ruang yang terdistorsi. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di luar penghalang. Teknik gerakan macam apa itu? Dia sebenarnya adalah dewa surgawi tahap akhir. Hati si Chen bergetar. Teknik gerakan Feng Wuchen sebenarnya memungkinkan dia untuk melarikan diri dari penghalang. Apa? Melihat Feng Wuchen muncul di udara di atas penghalang, wajah trio Tianji berubah drastis. Alam dewa surgawi tahap akhir. Bocah ini melompati dua bidang kecil dalam sebulan. Tuan Gui Gu sangat terkejut. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan melebihi imajinasinya. Penghalang yang dipasang oleh pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Langit ke-9 sebenarnya tidak dapat menjebak Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Lusinan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tercengang saat mereka memandang Feng Wuchen dengan linglung. Budidaya alam dewa surgawi tahap akhir memberi mereka perasaan seperti Kaisar Surgawi yang agung. Kekuatan jiwa yang mengerikan mendesak keluar. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Meskipun saya bukan tandingan mereka, saya katakan sebelumnya bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Kekuatannya lebih rendah daripada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, tetapi teknik gerakan Feng Wuchen memiliki keunggulan. Bas dengungan. Kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Tianji, mengguncang seluruh alam ilahi abadi. Kehampaan seratus ribu kaki runtuh seketika. Kehampaan menjadi dunia yang gelap dalam sekejap mata. Bukan hanya alam ilahi abadi, delapan wilayah besar alam surga semuanya bergetar hebat. Kekuatan destruktif ini bisa dikatakan telah membuat khawatir seluruh pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam surga. Untuk sesaat, berbagai faksi utama di alam ilahi abadi dan para kultifator yang tak terhitung jumlahnya semuanya ketakutan karena ledakan kekuatan destruktif yang tiba-tiba ini. Ini, kekuatan tingkat budidaya apa ini? Apa yang telah terjadi, itu menyebar dari arah pavilion indah. Terlalu menakutkan. Puncak alam Kaisar Surgawi ke-9. Sungguh, sungguh menakutkan. Para penggarap alam ilahi abadi yang tak terhitung jumlahnya semuanya berada dalam bahaya. Ketakutan di hati mereka membuat mereka tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Winsado, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwamu, bisakah kamu memblokir kekuatan patua? Tianji berkata dengan dingin, niat membunuhnya sangat berat, hampir membuat orang tercekik. Tekanan yang sangat mengerikan melanda, mengejutkan hingga energi vital dan darah di dalam tubuh Feng Wuchen bergejolak, tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Gelombang panas yang merusak saja sudah cukup untuk membuat seseorang tidak mampu menahannya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kekuatanmu lebih cepat atau kekuatan jiwaku lebih cepat. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening, tampak seperti akan bentrok langsung. Menguasai, cepat lakukan, bunuh bocah ini, dan Yuzi meraung cemas. Jika mereka bentrok langsung, Feng Wuchen pasti akan mati, sementara jiwa Tianji paling banyak akan terluka parah. Senior Tianji, dengan tingkat kultifasimu, kamu seharusnya bisa menghindari kekuatan jiwa Winsado. Kata si Chen. Menghindari. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Bisakah kamu menghindar? Kecepatan serangan kekuatan jiwa berada di luar imajinasi Anda. Anda seharusnya senang bahwa Anda bukan alkemis atau pandai besi. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa bertahan. Winsado sudah berada di alam dewa surgawi akhir. Dia bisa berteleportasi untuk menghindari serangan Pak Tua kapan saja. Dia bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk menyerang. Begitu dia mendekat, kekuatan jiwanya pasti akan mampu melukai Pak Tua. Tianji berpikir dalam hatinya. Menghadapi ahli alam dewa surgawi ilahi yang begitu menakutkan, tidak peduli seberapa kuat tingkat kultifasi Tianji, dia tetap ketakutan. Tianji, aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Lakukanlah, waktu untuk membakar dupa sudah habis. Hari ini, kamu mati atau aku mati? Feng Wuchen berkata tanpa rasa takut. Kekuatan jiwa yang sombong di tangannya membuat Tianji sangat ketakutan. Bunuh bayangan angin. Bagaimanapun caranya, Tianji melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang itu. Dia kemudian berteriak pada si Chen dan yang lainnya. Jika kamu tidak berani melakukannya, maka aku tidak akan menahan diri. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Dia tidak memberi si Chen dan yang lainnya kesempatan untuk bereaksi. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Wajah lama Tianji berubah saat dia dengan panik mendorong kekuatan jiwanya. Ledakan. Engah. Detik berikutnya, Feng Wuchen tiba. Kekuatan jiwanya yang sombong meledak. Dengan ledakan keras, wajah lama Tianji berubah drastis. Dia segera mengeluarkan setegup darah dan dikirim terbang. Kekuatan jiwa Winsado tidak melemah sama sekali. Bagaimana mungkin? Tianji terkejut. Dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Menguasai. Dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu terkejut. Tianji telah menggunakan banyak kekuatan jiwanya dalam beberapa bentrokan sebelumnya dengan Feng Wuchen. Dia tidak tahan lagi. Di bawah bentrokan sengit tersebut, tubuh Tianji terluka parah. Tubuh jiwanya juga dirusak tanpa ampun. Tianji, demi musuh sekuatmu, aku akan membunuhmu kapanpun aku bisa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup-hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan jiwanya yang menakutkan telah berkumpul kembali. 1433. Si Chen, untuk apa kamu masih linglung? Lakukan. Rahasia surgawi terluka parah. Dan Yu Zi semakin panik. Desir. Si Chen menyerang dengan sekuat tenaga, menampilkan teknik gerakannya untuk melintas. Kecepatannya sangat menakutkan. Sebuah telapak tangan yang dipadatkan dengan kekuatan mengerikan meledak ke arah Feng Wuchen tanpa ampun. Melihat sikap ganas Si Chen, kekuatan telapak tangan ini cukup untuk membunuh Feng Wuchen seketika. Menggunakan transmisi instan, Feng Wuchen menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Si Chen melontarkan telapak tangan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, kekuatan mengerikan itu membuat lubang besar di kehampaan. Kekosongan dalam jarak beberapa ratus ribu kaki bergetar hebat. Si Chen, tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu tidak bisa lebih cepat dari transmisi instanku. Setiap gerakan kecilmu, aku dapat segera mendeteksinya, termasuk kalian. Tawa dingin Feng Wuchen datang dari ketinggian lainnya. Adik laki-laki. Cepat pergi. Dan Yu Zi meraung cemas. Dia menahan luka beratnya dan terbang ke sisi rahasia surgawi. Tuan Pavilion, kalian pergi dulu. Kami akan menghentikannya. Si Chen berkata sambil mengerutkan kening. Bisakah kamu pergi? Feng Wuchen mencibir. Kekuatan jiwanya yang menakutkan memadat lagi. Pada saat yang sama, kekuatan luar angkasa juga dikerahkan. Trio rahasia surgawi terluka parah. Kekuatan ruang sudah cukup untuk menghentikan mereka melarikan diri. Pergi. Rahasia surgawi berkata dengan enggan. Dia menanggung luka beratnya dan mendesak kekuatannya. Dengan lambayan tangannya, dia ingin membawa dan Yu Zi dan Tuan Gui Gu pergi. Feng Wuchen memadatkan kekuatan ruang dan menyatukan kedua telapak tangannya, memanipulasi ruang kapan saja. Serangan jarak jauh untuk menghentikannya. Si Chen berteriak. Lusinan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi mendesak kekuatan mereka dan mengeksekusi mantra mereka. Desir, desir, desir. Berdengung, berdengung. Satu demi satu energi menakutkan mengalir menuju Feng Wuchen, membawa serta ledakan hebat yang menusuk telinga. Kekosongan bergetar hebat, dan auranya melonjak tajam. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan segera menggunakan transmisi instan untuk menghindar. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Gelombang energi mengerikan meledak di kehampaan. Gelombang panas yang mengerikan menyapu dengan cara yang tidak terkendali, tanpa ampun menghancurkan kehampaan. Kembali, di bagian lain langit, Feng Wuchen berteriak dengan keras. Tianji dan dua lainnya, yang melarikan diri dalam sekejap, anehnya diteleportasi kembali. Apa? Ekspresi si Chen berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu kembali? Dan Yu Xi sangat terkejut. Bocah ini menggunakan teknik spasial. Anda memindahkan kami kembali ke sini. Tianji berkata dengan marah sambil menatap Feng Wuchen. Kamu terluka parah dan masih ingin melarikan diri. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Huh, Tianji mendengus dingin dan dengan paksa menyalurkan kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, saat Tianji dan dua lainnya menghilang, mereka diteleportasi kembali pada detik berikutnya. Bahkan jika kamu mencoba seratus kali, hasilnya akan tetap sama. Feng Wuchen mencibir. Ini keterlaluan. Wajah pucat Tuan Gui Gu sangat ganas. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargai waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jangan salahkan aku karena kejam hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Desir. Berdengung. Berdengung. Saat kata-kata Feng Wuchen jatuh, terdengar suara yang memekatkan telinga. Sinar energi hijau yang sangat menakutkan ditembakkan ke arah Feng Wuchen dengan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi. Desir. Feng Wuchen melihatnya sekilas dari sudut matanya. Sambil berpikir, dia menggunakan teknik teleportasi lagi. Feng Wuchen dengan mudah menghindari serangan si Chen. Jangan buang energimu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan jiwanya yang menakutkan diaktifkan kembali. Desir. 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 Si Chen melancarkan serangan ganas lagi. Kecepatannya secepat kilat. Namun, setiap kali dia melihat bahwa dia akan menangkap Feng Wuchen, dia tidak dapat melakukannya. Tidak peduli berapa kali si Chen mencoba, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Teknik teleportasi Feng Ying tidak memiliki pola. Tidak mungkin untuk mengetahui posisinya. Bocah ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada ahli Kaisar Langit Agung. Si Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Teruslah menyerang. Jangan berhenti. Jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik spasialnya. Si Chen berteriak pada lusinan ahli. Desir. 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 Feng Wuchen terus menghindar, menghindari kekuatan yang menakutkan. Menguasai. Ayo pergi. Dan Yuzi berteriak panik saat Feng Wuchen menghindari serangan. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Dan Yuzi sudah menyesal mengadakan konferensi alkimia. Dia mengira Feng Wuchen adalah seekor domba di sarang harimau. Dia tidak menyangka Feng Wuchen menjadi serigala berbulu domba. Impian yang angan-angan. Keadaan jiwa. Feng Wuchen berteriak dingin. Kekuatan jiwanya mengunci Tianji dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Oh tidak, wajah Tianji berubah. Dia merasakan kegelisahan yang kuat. Adik laki-laki, panggil bala bantuan. Dan Yuzi berteriak panik. Sudah terlambat. Gui-gu, yang terluka parah, menggelengkan kepalanya lemah. Begitu banyak ahli menakutkan yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Di sisi lain, ketiganya mengalami luka parah. Bukankah akan menjadi lelucon jika mereka memanggil para ahli dari kuil sage? Ledakan. Engah. Keadaan jiwa yang menakutkan tanpa ampun menghantam Tianji. Dengan ledakan keras, Tianji memuntahkan setegup darah. Lukanya langsung memburuk. Kekuatan jiwa Feng Wuchen terlalu mendominasi. Tianji, yang terluka parah, tidak dapat menahannya. Menguasai, dan Yuzi sangat ketakutan. Jiwanya akan runtuh. Tianji senior, wajah si Chen dan yang lainnya berubah. Feng Wuchen menggunakan transmisi instan dan tiba dalam sekejap. Dia meraih Tianji yang terluka parah dengan cakarnya dan mengangkatnya. Feng Ying, hentikan. Feng Ying, hentikan. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu berteriak panik. Berhenti. Si Chen meneriaki lusinan ahli, memberi isyarat agar mereka berhenti menyerang. Tianji, kamu seharusnya tidak memberiku waktu. Jika kamu menyerang lebih awal, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen mengendalikan Tianji, si Chen dan yang lainnya tidak berani bergerak. Patua, yang telah mendominasi alam surga selama bertahun-tahun, akan dikalahkan oleh junior sepertimu. Tianji berkata setengah mati. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Saat ini, Tianji menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen. Jika tidak, Tianji akan tetap menjadi alkemis terkuat di alam surga. Feng Ying, kamu berani membunuh tuanku. Aku akan mengubur semua orang di kuil naga bersamanya. Dan Yuzi meraung ke arah Feng Wuchen. Dan Yuzi, kamu tidak perlu mengancamku. Silakan coba jika kamu bisa. Feng Wuchen mencibir. Tianji, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen memandang Tianji yang setengah mati dan bertanya. Bunuh aku jika kamu mau. Tianji meraung dengan susah payah. Feng Ying, jangan. Dan Yuzi berteriak panik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah alkemis terkuat di alam surga. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang menakutkan dan menghancurkan jiwa Tianji tanpa ragu-ragu. Uh! Tianji memuntahkan setegup darah. Matanya yang dalam mereduk. 1.434 Feng Wuchen perlahan melepaskan tangannya dan Tianji jatuh ke tanah. Aura Tianji telah hilang sepenuhnya dan jiwanya telah hancur. Alkemis terkuat di alam surga telah tumbang. Menguasai. Melihat Tianji terjatuh, dan Yuzi dan Tuan Gui Gu meraung sedih dan marah. Niat membunuh yang mengerikan melanda seluruh area. Senior Tianji, Si Chen dan puluhan ahli memandang Tianji yang jatuh dengan ngeri. Tak satupun dari mereka yang berani percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar membunuh Tianji. Suara mendesing. Peng! Gumpalan api hitam menukik ke bawah. Dengan suara teredam, tubuh Tianji terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Menguasai. Tuan Gui Gu berteriak sedih. Bayangan angin. Dan Yuzi sangat marah. Matanya memerah saat dia bergegas menuju Feng Wuchen. Tuan Pavilion. Si Chen segera menghampiri dan menghentikannya. Tuan Pavilion, tenanglah dulu. Jangan membuang nyawamu. Lukamu terlalu berat. Dan Yuzi, Tuanmu sudah mati di tanganku. Apa menurutmu kamu bisa berurusan denganku? Feng Wuchen bertanya dengan jijik sambil menatap dan Yuzi dengan mata dingin. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan Tianji terbang. Cincin penyimpanan alkemis terkuat di alam surga. Harta di dalamnya pasti cukup untuk membuat semua orang di alam surga menjadi gila. Benarkan, Feng Wuchen tersenyum jahat dan menyimpannya di ring penyimpanannya. Cincin penyimpanan alkemis terkuat di alam surga jelas merupakan harta karun yang menakutkan. Dan Yuzi, Tuan Gui Gu, saya telah memberi Anda kesempatan. Karena Anda tidak menghargainya, saya hanya bisa membunuh Anda agar Anda dapat bersatu kembali dengan guru dan murid Anda. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil mengaktifkan kekuatan jiwanya yang menakutkan. Bayangan angin. Jangan terlalu sombong. Tuan Gui Gu berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika aku sombong? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Feng Wuchen bertanya dengan arogan. Tuan Gui Gu meraung dengan ganas, kamu membunuh Tuanku? Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkan semua orang di Istana Dewa Naga mati bersamamu. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa memberimu kesempatan. Feng Wuchen mencibir, dan niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Hentikan dia. Si Chen berteriak dan segera terbang bersama dan Yuzi dan Tuan Gui Gu. Lusinan pembangkit tenaga listrik menyerbu ke depan. Energi mengerikan menyapu dengan ganas, dan aura mereka sangat mengerikan. Si Chen, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Winsado, aku khawatir teknik spasialmu tidak ada gunanya melawanku. Kalau tidak salah, kekuatan misterius ini bisa mengendalikan ruang. Namun, basis kultifasiku berada di atas milikmu. Kekuatan ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Si Chen dengan kerutan yang dalam. Dengan itu, Si Chen menghilang bersama dan Yuzi dan Tuan Gui Gu. Saat kekuatan jiwa yang menakutkan menghilang, Feng Wuchen mencibir, anggaplah dirimu beruntung. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Suara mendesing. Selesai berbicara, tanpa menunggu pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi menyerang, Feng Wuchen sudah menunjukkan gerakan instan dan pergi. Sosoknya menghilang tanpa jejak, bahkan auranya pun lenyap sepenuhnya. Jika Si Chen membawa rahasia surgawi mereka bertiga untuk melarikan diri dari awal, Feng Wuchen secara alami tidak punya cara untuk memindahkan mereka kembali. Dengan budidaya Si Chen, dia bisa dengan mudah menghilangkan kekuatan ruang. Feng Wuchen sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Meskipun sayang sekali dia tidak bisa membunuh dan Yuzi dan Tuan Gui Gu, setidaknya dia menghabisi rahasia surgawi. Keberadaan dan Yuzi dan Tuan Gui Gu sama sekali tidak mengancam Feng Wuchen. Benar-benar orang yang menakutkan. Basis budidaya alam dewa surgawi tahap akhir benar-benar membuat kami merasa tidak berdaya. Pantas menjadi Tuan Muda Dewa Naga. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah gerakan instan. Tidak dapat merasakan auranya, kami sama sekali tidak tahu lokasi pastinya. Kelompok pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi berdiskusi dengan lembut, semuanya dipenuhi ketakutan terhadap Feng Wuchen. Lusinan tokoh dikdaya kaisar surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap alam dewa surgawi tahap akhir. Itu hanya sebuah lelucon. Tentu saja, jika bukan karena pergerakan instan, Feng Wuchen pasti sudah mati entah sudah berapa kali. Kuil yang mulia surgawi, kaisar surgawi abadi yang baru muncul dengan cepat. Melapor kepada kepala tetua, rahasia surgawi dibunuh oleh Feng Wuchen. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu menderita luka berat dan diselamatkan oleh Si Chen, kaisar surgawi abadi melaporkan dengan hormat. Kemampuan Feng Wuchen untuk menghabisi rahasia surgawi benar-benar melebihi ekspektasi kursi ini. Tapi untungnya rahasia surgawi sudah mati, kata Zuge Wuji dengan anggun. Baru saja adalah kesempatan bagus. Mengapa kepala tetua tidak membiarkan bawahan ini mengambil tindakan? Kaisar surgawi abadi bertanya dengan bingung. Dengan matinya rahasia surgawi, kekuatan pavilion Linglong berkurang drastis. Mereka tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi kita, kata Zuge Wuji. Zuge Wuji melirik kaisar langit abadi dan bertanya, di mana Feng Ying? Dia melarikan diri. Tingkat kultivasi Feng Ying telah mencapai alam dewa surgawi tahap akhir. Si Chen dan yang lainnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Gerakan seketika memang terlalu kuat. Bawahan ini ingin menghentikannya, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Kaisar surgawi abadi berkata dengan hormat. Apa, alam dewa surgawi tahap akhir? Wajah Zuge Wuji berubah drastis saat dia memandang kaisar surgawi abadi dengan tidak percaya. Kaisar surgawi abadi berkata dengan hormat, kecepatan pertumbuhan Feng Ying terlalu mengerikan. Hanya dalam sebulan, dia berhasil menembus alam dewa surgawi tahap awal ke alam dewa surgawi tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zuge Wuji dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menembus dua alam kecil hanya dalam sebulan. Bagaimanapun, dia berada di alam dewa surgawi. Itu benar. Lusinan kaisar langit dari pavilion Linglong tidak bisa melakukan apapun padanya, kata kaisar langit abadi. Feng Wu Chen sudah sangat sulit dihadapi ketika dia berada di alam dewa surgawi tahap akhir. Jika Feng Wu Chen menerobos ke alam kaisar surgawi, itu akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Zuge Wuji mengerutkan kening dalam-dalam. Kecepatan pertumbuhan Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tetua Agung, maafkan saya karena berterus terang. Feng Ying adalah tuan muda para dewa naga dan telah menjadi penguasa alam roh. Namun, mereka masih belum cukup kuat. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan mereka? Selama kita membangunkan yang mulia surgawi dan membunuh mereka dalam buayan, kita tidak perlu khawatir, kata kaisar surgawi abadi. Kaisar surgawi abadi, segalanya tidak semudah yang kau kira. Jika semudah itu, para dewa naga pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Suara yang terhormat tiba-tiba terdengar di aula ketika sesosok muncul dari udara tipis. Salam, yang terhormat. Kaisar surgawi abadi membungku hormat. Ancaman Feng Ying memang menakutkan. Orang ini harus dilenyapkan secepatnya, kata yang terhormat dengan sungguh-sungguh. Yang terhormat, apakah Anda punya rencana? Suge Wuji bertanya. Feng Wu Chen tidak bisa berteleportasi lagi. Membunuhnya sangatlah mudah. Kebetulan, ada seseorang di alam surga yang bisa melawan teleportasi. Jika kita bisa memintanya membantu, Feng Wu Chen tidak akan bisa melarikan diri, kata yang terhormat. Suge Wuji sedikit mengernyit dan menebak. Yang terhormat, apakah yang Anda maksud adalah kaisar mayat? Penatua agung benar. Itu adalah kaisar mayat, yang terhormat berkata dengan hormat, orang ini mengembangkan seni yang sangat aneh. Dia adalah orang yang paling cocok untuk menangani hal ini. Mayat kaisar. Suge Wuji menyipitkan matanya dan memerintahkan, kaisar surgawi abadi, segera pergi dan undang kaisar mayat. Saya ingin menerimanya secara pribadi. 1435 Di alun-alun kuil Dewanaga, Feng Wu Chen sedang melihat pagoda Sembilan Kosmos. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah membunuh Tianji, Feng Wu Chen kembali ke kuil Dewanaga. Kakak Feng, mengapa kamu melihat pagoda kosmos? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya yang indah juga menatap pagoda Sembilan Kosmos di udara. Namun, Ling Xiao Xiao tidak memperhatikan apapun. Xiao Xiao, aku berpikir, jika aku menggunakan kekuatan waktu untuk mempercepat aliran waktu, apakah itu akan memberi kita lebih banyak waktu? Feng Wu Chen bertanya. Mendengar ini, Ling Xiao Xiao tertegun dan berkata dengan canggung, Kakak Feng, saya tidak begitu mengerti. Lantai tujuh pagoda kosmos memiliki waktu pengembangan lima kali lipat. Terus terang, aliran waktu di lantai tujuh lima kali lebih cepat daripada dunia luar, kata Feng Wu Chen hati-hati. Hem, lalu, Ling Xiao Xiao mendengarkan dengan seksama. Feng Wu Chen berkata, kekuatan waktu saya dapat mengontrol kecepatan waktu, dan bahkan dapat membuat waktu berjalan mundur. Karena lantai tujuh mempercepat aliran waktu, saya juga dapat melakukan ini. Pikirkanlah, jika saya mengintegrasikan kekuatan waktu-waktu ke lantai lima, bukankah akan ada tanah harta karun budidaya lainnya? Alis Indah Ling Xiao Xiao sedikit menyatu. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, berdasarkan apa yang dikatakan Kakak Feng, sepertinya masuk akal. Ruang di lantai tujuh benar-benar terlalu kecil. Jika kita bisa membuat ruang yang sedikit lebih besar, maka Qingyang dan para budidaya orang lain akan dapat meningkat dengan cepat. Meski begitu, itu sulit dilakukan. Ini bukan hanya soal mengintegrasikan kekuatan waktu ke lantai lima. Perlu formasi untuk mempertahankannya. Ini bisa diatur dengan bantuan formasi di lantai tujuh. Itu hanya saja aku belum pernah bisa mengetahui formasi di lantai tujuh. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan. Lagi pula, lantai tujuh sangat misterius. Aliran waktu lima kali lebih cepat daripada dunia luar, tapi kami tidak merasakan apapun setelah masuk. Meskipun kekuatan waktu saya dapat mempercepat seiring berjalannya waktu, pergerakan orang juga akan semakin cepat. Ini adalah bagian tersulitnya. Itu pasti karena formasinya, kata Ling Xiao Xiao dengan pasti. Benar, selama dua hari terakhir, saya telah mempelajari susunan ajaib di lantai tujuh. Sayangnya, saya tidak tahu sama sekali, kata Feng Wu Chen tanpa daya. Ling Xiao Xiao terkekeh dan berkata, Saudara Feng, kamu tidak boleh cemas tentang hal semacam ini. Semakin cemas kamu, semakin kamu tidak dapat memahaminya. Terkadang, jika kamu tidak memikirkan beberapa hal, Anda secara tidak sengaja akan memahaminya. Logika macam apa ini? Feng Wu Chen memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Biarkan alam mengambil jalannya. Ling Xiao tersenyum bangga. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Baiklah, Xiao Xiao benar. Saudara Feng, luangkan waktumu untuk belajar. Saya akan berkultivasi dan menerobos ke alam raja surga secepat mungkin. Saya tidak bisa membiarkan saudara Feng melampaui saya terlalu jauh. Ling Xiao Xiao tersenyum main-main, lalu mencium wajah Feng Wu Chen dan memasuki pagoda sembilan kosmos. Aku belum menciummu, dan kamu kabur. Feng Wu Chen tersenyum pahit. Menguasai. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, suara hormat menara semesta terdengar. Hem. Feng Wu Chen mengangkat alisnya dan dengan cepat berkata, Ya, saya hampir lupa bahwa kamulah yang paling mengetahui menara semesta. Susunan ajaib di lantai tujuh menara semesta adalah susunan ajaib khusus yang dibuat oleh Ling Suzi. Alasan mengapa lantai ketujuh dapat dibuat adalah karena Ling Suzi menggabungkan kekuatan waktu dengan susunan ajaib khusus. Susunan ajaib itu fungsinya adalah untuk mempercepat aliran waktu dan menghentikannya. Itu sebabnya lantai tujuh dibuat. Kuncinya adalah susunan ajaib. Tahukah Anda struktur susunan ajaib? Feng Wu Chen bertanya. Saya tahu. Saya akan memberikannya kepada guru. Menara semesta segera mengirimkan informasi susunan sihir khusus ke dalam pikiran Feng Wu Chen. Informasi dari susunan sihir khusus mengalir ke dalam pikirannya. Itu adalah struktur susunan sihir yang indah dan mencakup segalanya. Ini sangatlah rumit. Feng Wu Chen terkejut dan diam-diam kagum pada pencapaian tinggi Ling Suzi dalam susunan sihir. Sungguh susunan ajaib yang luar biasa. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Yin dan Yang, Delapan Gerbang, Hidup dan Mati, Dua Ekstrim Tai. Kombinasi esensi dari berbagai susunan sihir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari susunan ajaib ini? Feng Wu Chen terkejut dan tercengang. Kosongkan batu roh. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, Aku belum pernah mendengar tentang batu roh kekosongan. Long Jun juga tidak memilikinya dalam ingatannya. Itu adalah bahan yang paling penting untuk membuat susunan sihir. Bahan lainnya tidak sulit ditemukan. Void Spirit Stone adalah jenis kristal yang sangat istimewa. Dapat menekan aliran waktu. Gu Tong Tian adalah presiden kamar dagang. Guru dapat pergi dan bertanya kepadanya. Suara menara semesta terdengar. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan segera terbang menuju kamar dagang. Gu Tong Tian dan yang lainnya mengarahkan pembangunan istana kamar dagang. Istana kamar dagang sangat besar dan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan sangat besar. Ini akan memakan banyak waktu. Presiden Gu. Sebelum dia tiba, suara Feng Wu Chen terdengar. Tuan Feng. Gu Tong Tian dan tiga tetua yang mengarahkan pembangunan memandang Feng Wu Chen dengan heran. Presiden Gu, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda? Feng Wu Chen melintas. Tuan Feng, tolong bicara. Gu Tong Tian tersenyum. Feng Wu Chen bertanya, Presiden Gu, pernahkah Anda mendengar tentang Void Spirit Stoney? Batalkan batu roh. Gu Tong Tian tertegun dan bertanya dengan bingung, untuk apa Tuan Feng menginginkan batu roh Void? Presiden Gu, Anda tahu tentang Void Spirit Stoney? Feng Wu Chen sangat gembira. Gu Tong Tian mengangguk dan berkata, Void Spirit Stoney adalah jenis kristal yang sangat istimewa. Dikatakan dapat mengontrol aliran waktu dan secara khusus digunakan untuk memurnikan harta sihir spasial. Namun, Void Spirit Stoney seperti artefak ilahi. Ini sangat langka dan merupakan harta karun di antara harta karun. Itu karena batu roh hampa sangat langka sehingga harta sihir spasial menjadi langka. Berbeda dengan kristal yang digunakan untuk memurnikan cincin penyimpanan. Kiao San Feng menambahkan. Apakah kamu tahu di mana menemukan Void Spirit Stoney? Feng Wu Chen bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Gu Tong Tian dan ketiga tetua menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu. Feng Wu Chen kecewa. Dia merasa seperti jatuh dari surga ke neraka. Gu Tong Tian berkata, orang tua hanya mendengar tentang batu roh Void. Dia belum pernah melihatnya, juga belum pernah mendengar di mana menemukannya. Tuan, Anda bisa bertanya kepada Presiden Bai. Dia adalah seorang ahli dan lebih akrab dengan bahan pemurnian daripada kita, kata Kiao San Feng. Feng Wu Chen menganggup dan segera menuju ke Artificer's Guild. Presiden Bai. Feng Wu Chen bergegas mendekat, wajahnya penuh kecemasan. Salam, Tuan Feng. Yang kian Xiao dan tetua lainnya, serta Tuan Muda Yun Wu Ying, membungkuk hormat. Tuan Feng, apa yang membuatmu begitu cemas? Melihat Feng Wu Chen bergegas mendekat, jiwa putih bertanya dengan bingung. Dia mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Presiden Bai, apakah Anda tahu tentang Void Spirit Stoney? Feng Wu Chen bertanya langsung. Kosongkan batu roh. White Soul terkejut dan kemudian berkata, orang tua tahu tentang Void Spirit Stoney. Lord Feng membutuhkan Void Spirit Stoney. Ya, Presiden Bai, apakah Anda tahu di mana menemukan Void Spirit Stoney? Feng Wu Chen bertanya. Di makam surgawi, kata Jiwa Putih. 1436. Makam surgawi. Feng Wu Chen sangat gembira. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di makam surgawi. Bahkan binatang purba seperti piton pemakan langit pun ada. Batu roh kekosongan pasti ada di sana juga. Namun, ketika Feng Wu Chen melihat ke arah makam surgawi, pintu masuk ke makam surgawi telah menghilang bersama dengan persekutuan pengrajin senjata. Hatinya tenggelam. Benar, nenek moyang saya menemukan batu roh kekosongan di makam surgawi. Sayangnya, pintu masuk makam surgawi telah dihancurkan. Yang Tian Xiao menghela nafas tanpa daya. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan bertanya, apakah ada cara lain untuk memasuki makam surgawi? White Soul berkata, hanya ada satu pintu masuk ke makam surgawi di persekutuan pengrajin senjata. Yun Wu Ying melanjutkan, Tuan Feng, pintu masuk ke makam surgawi setara dengan formasi teleportasi. Pintu masuknya telah dihancurkan. Tidak ada cara lain untuk masuk. Hanya ada satu pintu masuk. Feng Wu Chen kecewa. Satu-satunya tempat yang dia tahu tentang batu roh kekosongan telah dihancurkan. Tuan, kekuatan waktu dapat digabungkan dengan penguasa cincin tahun untuk membalikkan waktu dan memulihkan pintu masuk ke makam surgawi. Suara hormat penguasa cincin tahun terdengar. Bisakah dibalik setelah sekian lama? Feng Wu Chen bertanya secara telepati. Dengan budidaya dewa surgawi tahap akhir guru, seharusnya hal itu tidak menjadi masalah. Namun, suara penguasa cincin tahun terdengar namun tidak selesai. Namun apa? Feng Wu Chen bertanya. Ada risiko tertentu dalam membalikkan waktu. Ini adalah tindakan yang menantang surga. Ini akan menyebabkan beberapa perubahan yang tidak diketahui di ruang angkasa atau mengubah beberapa fenomena yang tidak diketahui. Jawab penguasa cincin tahun. Apakah ini serius? Feng Wu Chen bertanya. Saya tidak tahu. Penguasa cincin tahun tidak memiliki ingatan tentang pembalikan waktu. Namun, guru tidak perlu terlalu khawatir. Perubahan dalam ruang hanya dalam rentang pembalikan waktu. Jawab penguasa cincin tahun. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup diam-diam. Melihat jiwa putih, Feng Wu Chen berkata, Presiden putih, saya punya cara untuk memulihkan pintu masuk ke makam surgawi. Oh, kembalikan pintu masuk ke makam surgawi. Jiwa putih dan yang lainnya sangat gembira. White Soul dengan cepat bertanya, Tuan Feng, ada apa? Kalian akan tahu sebentar lagi. Feng Wu Chen tersenyum tipis sebelum terbang menuju pintu masuk makam surgawi. White Soul dan yang lainnya saling memandang dengan bingung dan mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Jangan terlalu dekat, perintah Feng Wu Chen. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan waktu dan mengeluarkan cincin tahun abadi. Artefak ilahi. Alat ilahi peringkat ke-9. Aura artefak ilahi sangat kuno. Itu pasti artefak ilahi purba. Merasakan aura menakutkan dari penguasa cincin pertumbuhan, ekspresi Bai Hun dan yang lainnya berubah drastis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Feng Wu Chen memiliki alat ilahi, tetapi mereka belum pernah melihat cincin tahun abadi sebelumnya. Kekuatan waktu yang menakutkan dengan panik dituangkan ke dalam penguasa cincin tahun. Penguasa cincin tahun bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Kemunculan tiba-tiba dari kekuatan menakutkan dan cahaya kemasan yang menyelaukan menarik perhatian banyak praktisi yang sedang membangun istana. Kekuatan ini bukanlah kekuatan ilahi, juga bukan Tian Yuan. Ini adalah kekuatan kuno. Bai Hun mengerutkan kening dalam-dalam. Sebelumnya, saya mendengar bahwa Tuan Feng memiliki kekuatan untuk menjebak orang. Mungkinkah kekuatan misterius ini? Yang Tian Xiao mengerutkan kening dan menebak. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan cincin tahun abadi terbang keluar. Itu berputar perlahan di pintu masuk makam surgawi yang hancur. Kekuatan waktu juga menyebar dan menutupi pintu masuk aslinya. Bai Hun dan yang lainnya memperhatikan dengan tenang. Mereka penasaran dan penuh harap. Feng Wu Chen menghela napas dalam-dalam. Setelah menenangkan dirinya, tangannya mulai berubah menjadi segel misterius. Akhirnya, dia berteriak, pembalikan waktu. Mengikuti teriakan Feng Wu Chen, penguasa cincin pohon yang berputar perlahan melaju dengan cepat. Kekuatan waktu yang menakutkan terus-menerus dicurahkan ke dalamnya. Penguasa cincin tahun berputar semakin cepat. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi angin puyuh yang menakutkan. Setelah angin puyuh yang mengerikan muncul, ruang di sekitar penguasa cincin tahun mulai berubah menjadi angin puyuh terbalik. Di balik angin puyuh, pemandangan spektakuler dan ajaib muncul. Seolah-olah sebuah gambar terdistorsi dan semuanya bergerak mundur. Batang rumput ini perlahan menyusut. Ini, apa yang terjadi? Batu pecah itu kembali ke keadaan semula. Apa yang sedang terjadi? Gerakan kita melambat. Sepertinya kita sedang ditekan oleh kekuatan misterius. Bai Hun dan yang lainnya terkejut saat melihat rumput semakin mengecil dan pecahan batu kembali ke ke keadaan semula. Mereka tercengang. Selain itu, karena pengaruh kekuatan waktu, setiap orang dalam jarak tertentu melambat. Tindakan yang biasanya memerlukan waktu satu detik ini memerlukan waktu beberapa detik untuk diselesaikan. Aliran waktu telah melambat. Kekuatan misterius Tuan Feng dapat mengendalikan waktu. Seru Bai Hun. Selain ini, dia tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Kontrol waktu. Yang kian Xiao dan yang lainnya terkejut. Mata mereka hampir keluar. Setelah satu jam, pintu masuk makam surgawi yang hilang dikembalikan ke keadaan semula dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, itu hanya pintu masuk makam surgawi. Segala sesuatu dalam jarak beberapa kaki dari pintu masuk dikembalikan ke keadaan semula sebelum makam surgawi dihancurkan. Pintu masuk makam surgawi. Melihat pintu masuk dipulihkan, Feng Wuchen sangat gembira. Dia berkata dengan gembira, sudah pulih. Ini bagus. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakan pembalikan waktu. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu ajaib. Ini adalah pintu masuk makam surgawi. Sudah dipulihkan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu ajaib. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah artefak ilahi ini dapat memutar balik waktu? Melihat pintu masuk makam surgawi dikembalikan ke keadaan semula. Bai Hun dan yang lainnya berseru. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat pemandangan ajaib ini, para penggarap yang sedang membangun istana membeku di tempat. Seolah-olah mereka ketakutan. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Roda tahun dahulu kala berhenti berputar dan pusarannya menghilang. Semuanya kembali normal. Kekuatan waktu menghilang dan Bai Hun serta yang lainnya langsung pulih. Mendesis. Saat ruang kembali ke keadaan semula, retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitar pintu masuk makam surgawi. Namun, hal itu tidak pecah. Tuan, ada perubahan dalam ruang. Kata Roda tahun. Melihat retakan hitam pekat, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Retakan ini mewakili perubahan yang tidak diketahui. Feng Wuchen tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, yang aneh adalah retakan hitam pekat itu tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah. Dalam sekejap mata, itu menghilang secara bertahap. Apakah ruang itu pulih dengan sendirinya? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak yakin. Yang bisa diayakini adalah bahwa pintu masuk makam surgawi memang telah dikembalikan ke keadaan semula. Tuan Feng, apa yang terjadi? Bai Hun bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, artefak ilahi saya dapat memutar balik waktu. Itulah mengapa pintu masuk makam surgawi dipulihkan. Namun, pada saat yang sama, itu akan menyebabkan beberapa perubahan ruang yang tidak diketahui. Pembalikan waktu. Kata-kata Feng Wuchen benar-benar mengejutkan Bai Hun dan yang lainnya. Mereka langsung ketakutan. 1.437 Kata, pembalikan waktu, seperti sambaran petir. Bai Hun yang mampu menebak aliran waktu yang lambat sudah cukup mengejutkan mereka. Pembalikan waktu Feng Wuchen tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang paling menakutkan di dunia bagi mereka. Pembalikan waktu, ini. Apakah ini mungkin, Pak Tua belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sebenarnya ada pembalikan waktu di dunia ini. Dan senjata ilahi yang menakutkan. Ini tidak mungkin, bukan. Ini bukan mimpi, kan? Bagaimana bisa terjadi pembalikan waktu? Bai Hun dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Feng Wuchen telah memasuki makam surgawi. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan pembalikan waktu, Feng Wuchen tidak peduli. Tidak ada kerusakan apapun di makam surgawi. Jelas sekali, ada spes arai kuat yang melindunginya. Pagoda alam semesta, penguasa cincin pertumbuhan, armor kilin, pedang dewa naga, keluar. Setelah memasuki makam surgawi, Feng Wuchen segera memanggil jiwa artefak. Menguasai, jiwa artefak memadat menjadi sosok ilusi dan membungku hormat kepada Feng Wuchen. Segera berpencar dan temukan batu roh kekosongan. Pagoda alam semesta, kirimi mereka penampakan batu roh kekosongan. Kata Feng Wuchen. Ya Tuan, pagoda semesta berkata dengan hormat dan melakukan apa yang diinstruksikan. Makam surgawi penuh dengan bahaya. Anda harus berhati-hati. Feng Wuchen mengingatkan dan kemudian bergegas ke kedalaman makam surgawi. Lusinan jiwa artefak tersebar ke segala arah. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di makam surgawi. Namun, Feng Wuchen sedang tidak berminat mencari harta karun sekarang. Sebaliknya, dia ingin menemukan batu roh kekosongan sesegera mungkin, meskipun itu hanya satu batu roh kekosongan. Para ahli kuil dewa naga di dunia manusia tidak jauh dari terbang. Feng Wuchen harus memodifikasi pagoda semesta tingkat kelima sesegera mungkin. Dengan sempitnya ruang di tingkat ketujuh, sulit bagi Liu Qingyang dan yang lainnya untuk meningkatkan budidaya mereka dalam waktu singkat. Terakhir kali mereka memasuki makam surgawi, Feng Wuchen dan yang lainnya bertemu dengan piton pemakan surga kuno. Dengan kata lain, pasti ada binatang yang lebih kuat di kedalaman makam surgawi. Makam surgawi seperti barisan pegunungan yang luas dari binatang buas. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tapi juga penuh bahaya. Seseorang bisa kehilangan nyawanya jika tidak hati-hati. Sayang sekali saya belum melihat batu roh kekosongan dan tidak mengetahui auranya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Desir, desir. Feng Wuchen dengan cepat bergerak melalui pegunungan makam surgawi yang rumit dan misterius seperti monyet yang lincah, dan dengan beberapa lompatan, dia menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, Feng Wuchen tiba di puncak pohon kuno yang mengjulang tinggi dan perlahan menutup matanya untuk merasakannya. Karena batu roh kekosongan memiliki kemampuan untuk menekan waktu, aku seharusnya bisa merasakannya karena aku memiliki kekuatan waktu. Feng Wuchen berpikir, dan menggunakan persepsi kuat dari sang alkemis untuk merasakannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berkata dengan kecewa, batu roh kekosongan sangat langka. Bahkan jika makam surgawi memilikinya, tidak akan mudah untuk menemukannya. Ada harta karun lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Feng Wuchen berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain, menggunakan transmisi instan secara terus-menerus. Setelah empat jam, dia masih belum mendapatkan hasil. Bahkan selusin jiwa artefak tidak dapat menemukan apapun. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain terbang lebih jauh ke dalam hutan. Mengaum. Feng Wuchen, yang terbang lebih dalam, tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras dari dalam. Aura energi yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas seperti gelombang kejut yang menyebar keluar. Tidak baik, merasakan gelombang kejut mengerikan menyebar keluar, wajah Feng Wuchen berubah drastis. Ledakan. Gelombang kejut menyapu, dan dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar sejauh puluhan meter. Kemana pun gelombang kejut yang mengerikan itu berlalu, harta karun yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tumbang berjajar. Sungguh kekuatan yang menakutkan, sebanding dengan tahap awal alam Kaisar Surgawi. Memang ada binatang yang lebih menakutkan di kedalaman makam Surgawi. Asal-usul tempat ini tidaklah sederhana. Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat ke arah yang dalam. Desir, Desir. Pagodain yang dan jiwa artefak lainnya terbang. Mereka juga merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari dalam. Apakah kamu menemukan batu roh void? Feng Wuchen bertanya. Tidak, jiwa artefak menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku hanya bisa mencari lebih dalam. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan jiwa artefak menghilang. Dia melepas pelindung pergelangan tangan dan bergegas menuju kedalaman. Untuk batu roh kekosongan, Feng Wuchen harus mengambil risiko. Efek dari pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki ini lumayan bagus. Setelah dilepas, saya tidak bisa merasakan beban tubuh saya sama sekali. Kecepatan saya jauh lebih cepat. Feng Wuchen diam-diam merasa senang. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen sudah memasuki kedalaman, dan tidak jauh dari binatang menakutkan itu. Feng Wuchen menoleh. Itu adalah binatang buas besar dengan empat ekor besar. Ia berkepala sapi dan berbadan manusia. Tubuhnya seperti kera, dan terlihat jelek. Matanya merah cerah dan dipenuhi haus darah. Feng Wuchen belum pernah melihat binatang yang begitu menakutkan sebelumnya. Bisakah makhluk roh biasa mencapai alam yang begitu menakutkan? Feng Wuchen diam-diam berseru. Binatang buas di alam surgawi jauh lebih menakutkan daripada binatang di alam fana. Binatang buas itu memiliki tubuh fisik yang kuat. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, Kaisar Langit Tahap Awal Biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Mari kita hindari dulu. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Feng Wuchen datang ke sini untuk mencari batu roh kekosongan, jadi dia tidak ingin membuang waktu. Namun, Feng Wuchen ingin pergi, tetapi binatang itu tidak setuju. Mengaum. Binatang besar itu meraum dan ekor besarnya tiba-tiba melesat ke arah Feng Wuchen dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia benar-benar dapat menemukan saya. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis saat dia segera menghindar. Ledakan. Dengeng dengungan. Ekor besar itu menyapu, dan dengan ledakan keras, pegunungan itu runtuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya tergagap, dan retakan merobek tanah. Kekuatan yang sangat menakutkan, Feng Wuchen diam-diam merasa khawatir. Untungnya reaksinya cukup cepat. Kalau tidak, jika dia dipukul, setidaknya dia akan terluka parah. Tuan, ini seharusnya menjadi wilayahnya. Gua besar di depannya dipenuhi dengan energi roh yang sangat padat. Jiwa pedang dewa naga terpancar. Meskipun Feng Wuchen telah menyembunyikan auranya sepenuhnya, binatang itu sangat sensitif terhadap bau manusia. Selain itu, budidaya binatang itu sangat kuat, jadi wajar jika ia menemukan Feng Wuchen. Sebelum Feng Wuchen bisa mengatur nafas, ekor besar lainnya melesat dengan kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen segera menggunakan bayangan dewa naga untuk menghindar, tidak berani menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dengeng dengungan. Ekor besarnya melecut ke bawah, dan dengan ledakan keras, bumi berguncang, dan kawah besar tercipta di tanah. Garis keturunan dewa naga tidak mampu menekannya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang yang begitu menakutkan. Desir-desir. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Empat ekor besar menyerang satu demi satu, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar tanpa henti. Kemanapun Feng Wuchen menghindar, binatang itu akan segera mendeteksinya dan melancarkan serangan tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari satu menit, gunung-gunung yang mengjulang tinggi di sekitarnya rata dengan tanah. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan, dan benar-benar berantakan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Feng Wuchen bergumam, dan segera mengaktifkan kekuatan sucinya, mengeluarkan baju besi kilin, dan bergegas lebih jauh ke dalam hutan. 1438 Mengaum. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Empat ekor besar tersapu bersamaan dengan serangan ganas. Tuan, hati-hati. Suara naga Senjian terdengar. Kecepatan serangan yang sangat cepat. Feng Wuchen diam-diam merasa khawatir. Menghadapi kekuatan mengerikan dari empat ekor besar, punggung Feng Wuchen berkeringat dingin. Meskipun tubuh binatang itu besar, ekornya sangat fleksibel dan penuh daya ledak. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Boom-boom. Dengeng dengungan. Empat ekornya jatuh satu demi satu, menyebabkan pegunungan besar berguncang hebat. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu dan lubang besar lainnya muncul di tanah. Seolah-olah seluruh makam surgawi berguncang. Feng Wuchen, yang melayang di udara, gemetar. Untungnya, teknik gerakan Feng Wuchen sangat kuat. Jika dia dipukul, dia pasti akan langsung berubah menjadi pasta daging. Kekuatan binatang ini sungguh luar biasa menakutkan. Untungnya, transmisi instan cukup kuat. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Aum-auman. Setelah banyak serangan gagal mengenai Feng Wuchen, binatang itu meraung lagi dan lagi. Tubuhnya yang besar bergegas menuju Feng Wuchen seperti gunung yang bergerak. Binatang kecil, selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum dan menggunakan transmisi instan lagi. Sosok Feng Wuchen menghilang begitu saja. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melukai binatang menakutkan ini. Menggunakan transmisi instan berulang kali, Feng Wuchen tiba di tempat yang lebih dalam-dalam sekejap mata, jauh dari binatang itu. Feng Wuchen menghilang ke udara dan binatang itu benar-benar terpana. Jika ada kesempatan, saya pasti akan menemukan Anda untuk bertanding. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasi saya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis sambil melihat ke arah binatang itu. Makam surgawi sebenarnya adalah pegunungan binatang buas. Ini adalah tempat yang bagus. Jika ada kesempatan, saya bisa membiarkan King Yang dan yang lainnya datang untuk berlatih. Ini akan sangat membantu budidaya mereka. Feng Wuchen berpikir. Ketika Feng Wuchen selesai berbicara dan berbalik, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah. Tuan, hati-hati. Minggir. Pedang Dewanaga, penguasa roda tahun, dan jiwa artefak lainnya berteriak panik. Ledakan. Uh. Sebuah telapak tangan besar menghantam Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, darah muncrat dari mulut Feng Wuchen. Tubuhnya melesat seperti bola meriam, menembus banyak gunung yang mengjulang tinggi. Gunung-gunung runtuh satu demi satu. Kekuatan telapak tangan sangat menakutkan. Alam Kaisar Langit Agung, Feng Wuchen sangat terkejut. Apa yang muncul di depan Feng Wuchen adalah sebuah raksasa. Itu beberapa kali lebih besar dari binatang buas yang dia temui sebelumnya. Feng Wuchen belum pernah melihat binatang sebesar itu sebelumnya. Karena itu, Feng Wuchen tercengang ketika dia berbalik. Karena itu, dia tidak dapat berteleportasi tepat waktu. Ukulan telapak tangan yang besar saja sudah cukup untuk melukai Feng Wuchen. Tubuhnya benar-benar tenggelam ke dalam gunung, dan sebuah lubang besar meledak. Luka Feng Wuchen sangat parah. Meskipun dia memiliki tubuh yang sangat kuat, tubuhnya hampir hancur saat ini. Alam Kaisar Langit Kedua, Feng Wuchen mengeluh dalam hati. Dia baru saja memasuki makam surgawi belum lama ini. Bukan saja dia tidak menemukan batu roh kekosongan, tapi dia juga terluka parah oleh binatang buas yang menakutkan. Menguasai, pedang dewa naga dan jiwa artefak lainnya sangat panik. Semuanya muncul dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen memaksakan diri. Menggunakan mantra Oblivion, tubuh Feng Wuchen yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Mantra Oblivion bahkan lebih mengerikan daripada seni ilahi generasi. Mantra Oblivion memang ampuh. Luka serius seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan mantra Oblivion. Melihat efek yang begitu mengerikan, Feng Wuchen sangat terkejut. Binatang ini tidak sederhana. Sebenarnya aku tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Tidak, bukannya aku tidak merasakannya, tapi dia tidak memiliki aura sama sekali. Feng Wuchen terkejut saat dia menatap monster besar di kejauhan. Monster besar di depannya tidak memiliki aura sama sekali. Jika seseorang tidak dapat melihatnya dengan mata, mereka tidak akan dapat merasakan keberadaannya sama sekali. Feng Wuchen hanya merasakan kekuatan yang menakutkan ketika binatang buas itu menyerang. Binatang Kaisar Langit Kedua itu seperti gurita raksasa. Ia memiliki delapan lengan, tubuh manusia, dan ekor ular. Kepalanya yang besar sepertinya memiliki mulut yang besar, dan mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa ketakutan. Tuan, cepat pergi. Binatang ini terlalu kuat, pedang Dewa Naga mentransmisikan. Dengan budidaya Kaisar Langit Kedua, serangannya barusan sudah cukup untuk membunuhku, tapi ternyata tidak. Feng Wuchen mengerutkan kening. Orang-orang Dewa Naga, makam surgawi bukanlah tempat untukmu. Aku tidak ingin menimbulkan permusuhan dengan Dewa Naga. Segera tinggalkan tempat ini. Saat Feng Wuchen merasa bingung, binatang besar itu benar-benar berbicara. Mendengar monster besar itu berbicara dalam bahasa manusia, Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya ingin menemukan batu roh kekosongan, kata Feng Wuchen. Aku sudah cukup memberikan wajah pada Dewa Naga dengan tidak membunuhmu. Namun, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Kata binatang itu dengan galak. Pertama, makam surgawi bukan milikmu. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Kedua, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku hanya melewati wilayahmu. Ketiga, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, Feng Wuchen menjawab tanpa rasa takut. Apakah begitu? Dewa surgawi tingkat akhir sebenarnya berani bersikap sombong di hadapanku. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku tidak akan sopan, kata binatang itu dengan nada menghina. Kekuatan mengerikan meletus saat delapan lengan besar meledak ke arah Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Lengannya bisa memanjang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan dan segera menghindar. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Delapan telapak tangan besar meledak, mengguncang seluruh ruang makam surgawi. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan ganas, menghancurkan pegunungan makam surgawi dengan kejam. Transmisi instan, kata binatang itu dengan suara yang dalam. Mata merahnya menatap Feng Wuchen yang melarikan diri dari kejauhan. Kekuatanku lebih rendah darimu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tawa dingin Feng Wuchen terdengar dari jauh. Huh, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Binatang itu berkata dengan galak lalu tiba-tiba meraung. Aum-auman-auman. Raungan yang memekatkan telinga bergema di seluruh makam surgawi saat tekanan yang sangat mengerikan melanda. Aum-auman-auman. Dalam sekejap, banyak binatang di makam surgawi meraung dengan ganas. Mereka benar-benar bergerak pada saat yang sama ketika aura yang kuat dan kejam menyapu. Bunuh bocah manusia itu untukku. Binatang itu berteriak dengan marah seolah sedang memberi perintah. Di makam surgawi, banyak binatang pindah. Ada ribuan binatang tanpa memandang ukurannya. Mereka bolak-balik melewati pegunungan dengan gila-gilaan. Adegan itu spektakuler. Di antara ribuan binatang, ada banyak dewa surgawi dan kaisar surgawi. Formasinya sangat besar. Ia benar-benar dapat memerintahkan binatang buas di makam surgawi. Feng Wuchen kaget dan diam-diam penasaran dengan asal-usul makhluk besar itu. 1439 Mengaum. Boom, boom, boom. Berdengung. Binatang buas berlarian ke seluruh gunung. Energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka saat mereka mengaum lagi dan lagi. Tuan, binatang buas sangat peka terhadap aura manusia. Suara pedang dewan naga terdengar. Tuan muda dewa naga yang bermartabat sebenarnya sedang dikejar oleh sekelompok binatang buas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apa yang membuat Feng Wuchen tertekan adalah bahwa binatang buas di makam surgawi tidak semuanya binatang buas purba. Mereka tidak takut dengan garis keturunan dewa naga. Ketika dia berada di dunia manusia, dia belum pernah melihat binatang buas yang berani melawan ras naga. Saya khawatir makam surgawi tidak sesederhana ruang independen. Nenek moyang persekutuan pandai besi menemukan pintu masuk ini. Saya khawatir pintu masuk itu tertinggal dari saman kuno. Feng Wuchen diam-diam menebak. Jika itu adalah ruang independen, mustahil ada begitu banyak binatang buas. Terlebih lagi, mereka semua adalah makhluk roh. Binatang buas menyerang dari segala arah. Ada juga banyak jenis binatang buas di udara, menghalangi jalan Feng Wuchen. Berdengung. Kekuatan dewa surgawi dan tubuh penguasa tahap ketiga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Feng Wuchen dengan cepat mengeluarkan armor kilin dan armor piton pemakan surga, serta sarung tangan dewa naga dan pedang dewa naga. Cahaya keemasan yang cemerlang membubung ke langit makam surgawi. Aura Feng Wuchen melonjak seperti letusan gunung berapi. Feng Wuchen tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan, serta kekuatan naga yang menakutkan dari para dewa naga. Mau tak mau ia menakuti banyak binatang buas yang lemah. Huh, ayo, aku juga ingin menguji kekuatanku saat ini. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat, seolah dia akan membunuh ke segala arah. Meskipun ada banyak binatang buas alam kaisar surgawi yang hadir, Feng Wuchen memiliki teleportasi dan seni pemusnahan, jadi dia tidak khawatir. Meskipun keadaan Feng Wuchen saat ini belum mencapai alam kaisar surgawi, kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan ahli kaisar surgawi tahap awal pun harus waspada. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di tangannya dan tampak agung. Dia seperti dewa perang dari sembilan langit, auranya meluap. Ledakan. Feng Wuchen menginjak kehampaan, dan dengan ledakan keras, dia bergegas menuju kelompok binatang itu. Desir, desir. Ci, ci, ci. Feng Wuchen pertama kali menghindari binatang ganas kaisar surgawi. Memegang pedang dewa naga, dia mulai membantai binatang ganas yang lebih lemah. Kemanapun pedang dewa naga yang menakutkan itu lewat, para binatang buas ganas terbunuh dalam satu serangan. Bahkan para dewa surgawi pun tidak terkecuali. Kekuatan ini sungguh mengasihkan, Feng Wuchen menjadi sangat bersemangat setelah membunuh lusinan binatang ganas alam dewa surgawi dalam sekejap mata. Binatang buas dari makam surgawi bergegas dalam arus yang tak ada habisnya. Desir, desir. Ci, ci, ci. Sosok Feng Wuchen berkedip terus-menerus. Kecepatannya sangat menakutkan. Niat pedangnya yang meluap menggetarkan jiwa. Saat cahaya pedang berkedip, sejumlah besar binatang buas lainnya mati secara tragis. Apakah binatang buas roh berani memprovokasi dewa naga? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Semakin banyak dia membunuh, dia menjadi semakin bersemangat dan sembrono, seolah-olah dia meremehkan dunia. Dewa naga adalah raja dari semua binatang. Mereka adalah eksistensi terkuat di antara semua ras. Mengaum, mengaum, mengaum. Kata-kata Feng Wuchen langsung membuat marah para binatang ganas. Mereka semua meraung ke arah langit. Gelombang kekuatan mengerikan meletus dari tubuh mereka saat mereka menyerbu ke arah Feng Wuchen dengan hirup ikuk. Tubuh fisikmu tidak bisa menghentikan senjata ilahi. Feng Wuchen mencibir. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya. Tiga belas pedang ilahi muncul di sekitar Feng Wuchen. Kekuatan suci yang mengerikan disuntikkan ke dalamnya. Semuanya dipenuhi dengan cahaya pedang yang menggetarkan jiwa. Desir, desir. Mengaum, mengaum. Tiga belas pedang ilahi melesat ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, binatang ganas yang menyerang ke depan akan tertusuk oleh cahaya pedang yang mendominasi. Tubuh fisik mereka langsung hancur. Sejumlah besar binatang ganas berteriak dengan sedih. Bunuh, bunuh, bunuh. Feng Wuchen mengendalikan tiga belas pedang ilahi untuk membantai binatang ganas. Seiring berjalannya waktu, mayat binatang ganas di medan perang menumpuk seperti gunung. Darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang membuat orang muntah memenuhi udara. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen sangat mengintimidasi binatang ganas makam surgawi. Kekuatan naga yang menakutkan membuat para binatang ganas dengan budidaya yang lemah tidak berani maju ke depan untuk mati. Auman naga, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Raungan naga tiba-tiba terdengar. Kekuatan naga raksasa tersapu. Seekor naga yang sangat besar membubung ke langit dari atas kepala Feng Wuchen. Tampaknya sangat mulia, sebuah eksistensi yang berdiri di atas segalanya. Binatang buas ganas dengan budidaya yang lemah ketakutan, hanya menyisakan puluhan binatang buas ganas tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan binatang ganas tingkat Kaisar Surgawi tidak bisa tidak terintimidasi oleh naga besar pada saat ini. Bang, bang, bang. Langkah kaki yang mengguncang bumi terdengar. Monster besar sebelumnya berjalan mendekat dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Umat Dewa Naga, kekuatanmu memang sangat kuat. Kamu juga mendapat dukungan dari banyak artefak ilahi. Kekuatan tempurmu sebanding dengan Kaisar Langit tahap awal. Namun, kamu harus jelas bahwa ini adalah makam Surgawi, bukan Dewa Naga. Aku sopan padamu karena aku menghormati Dewa Naga. Namun, jika kamu ingin berperilaku kejam di wilayah kami, itu hanyalah angan-angan. Dengan sedikit kemampuanmu, aku tidak menaruh perhatian padamu. Melihat binatang ganas yang besar dan jelek itu, Feng Wuchen berkata dengan bangga, Begitukah? Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit kelima tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Menurut Anda, kemampuan apa yang Anda miliki? Teleportasi Dewa Naga sungguh menakjubkan. Monster besar itu mencibir. Namun, saat ia selesai berbicara, tubuh besarnya diam-diam muncul di belakang Feng Wuchen. Teleportasi. Feng Wuchen terkejut. Makhluk raksasa itu juga bisa berteleportasi. Ada banyak ahli di klan binatang roh kita yang bisa berteleportasi. Jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera tinggalkan makam surgawi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Tanda seru petik dua. Monster besar itu berkata dengan dingin. Tubuhnya yang besar berubah menjadi penampilan seorang pemuda dalam sekejap mata. Spirit bis bisa berubah menjadi bentuk manusia. Feng Wuchen memandang pria itu dengan kaget dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini sangat kuat. Saya tidak menyangka akan ada klan binatang roh di makam surgawi. Makam surgawi jelas bukan ruang yang berdiri sendiri. Pasti begitu tempat misterius di alam surga. Ini peringatan terakhirku. Segera tinggalkan makam surgawi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Pria itu berkata dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan batu roh kekosongan. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa keputusan Anda akan membuat Anda menyesal. Pria itu berkata dengan dingin. Niat membunuh haus darah yang mengerikan tersapu. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh pria itu. Kekuatannya sangat mengerikan. Lusinan binatang ganas tingkat kaisar surgawi mundur ketakutan. Men Feng, hentikan. Saat pria itu hendak menyerang, sebuah teriakan bermartabat terdengar. Aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura pria itu menyebar dari dalam. Salam, pemimpin. Men Feng segera berlutut dengan hormat. Lusinan binatang ganas semuanya diam-diam tergeletak di tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Sesosok melintas dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen juga menilai orang yang muncul. Kaisar surgawi ketujuh. Kekuatan klan binatang roh benar-benar menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Perjalanan ke makam surgawi ini sangat mengejutkan Feng Wuchen. 1440. Saya adalah pemimpin klan binatang roh, Menzan. Petik 2. Menzan menilai Feng Wuchen dan berkata dengan sopan. Dewa naga, Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab dengan sopan, orang ini tampak familiar, sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak ada orang seperti itu dalam ingatan longsun. Ada apa dengan kenangan di pikiranku? Melihat Menzan, pikiran Feng Wuchen tiba-tiba memiliki banyak gambaran kabur. Dia berusaha keras mengingatnya, tapi kepalanya sakit parah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah longsun memiliki kenangan lain yang tersegel? Kepala Feng Wuchen semakin sakit saat dia memikirkannya. Feng Wuchen yakin bahwa ingatan kabur di benaknya bukanlah miliknya. Karena itu bukan miliknya, maka itu pasti kenangan longsun. Tapi dalam ingatannya yang terbangun, tidak ada ingatan tentang klan binatang roh. Mungkin ingatan longsun belum sepenuhnya terbangun, atau mungkin beberapa ingatan telah disegel oleh longsun. Ada apa dengan anak ini? Men Feng mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi dengan Feng Wuchen. Menzan juga melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen pulih. Pemimpin, Men Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Menzan. Pandangannya tertuju pada Feng Wuchen saat dia berpikir, apakah itu dia? Tidak, dia manusia, tapi mengapa garis keturunannya ada pada orang ini? Garis keturunan Dewa Naga yang mulia sangat murni. Bahkan garis keturunan Dewa Naga tidak semurni milik Anda, tetapi Anda adalah manusia. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Menzan bertanya dengan sopan. Dia sangat penasaran mengapa manusia memiliki garis keturunan yang lebih murni daripada garis keturunan Dewa Naga. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Feng Wuchen bertanya. Menzan menggelengkan kepalanya, tidak pernah. Kamu kenal longsun. Feng Wuchen bertanya lagi. Dewa Naga tertinggi. Ekspresi Men Feng berubah. Menzan mengerutkan kening dan berkata, ya, darah di tubuhmu adalah milik longsun. Aku sangat penasaran mengapa darah longsun ada di tubuhmu. Apalagi auramu sangat mirip dengan longsun, tetapi kamu memiliki auranya. Dari seorang manusia. Seperti yang diharapkan, longsun menyegel ingatanku tentang klan binatang roh. Pantas saja ketika aku melihat menzan, aku hanya memiliki ingatan yang samar-samar. Feng Wuchen berpikir. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah mengapa longsun ingin menyegel ingatannya tentang klan binatang roh. Apa, garis keturunan Dewa Naga tertinggi ada di tubuhnya? Ekspresi Men Feng berubah lagi saat dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dewa Naga penguasa telah mati selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin garis keturunannya masih junior? Kata Men Feng tidak percaya. Bisakah Anda memberitahu saya? Menzan memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tidak ada komentar. Feng Wuchen mengerutkan kening. Sebelum dia mengetahui hubungan antara longsun dan klan binatang roh, Feng Wuchen tidak akan dengan mudah mengungkapkan apapun. Anda, Men Feng sangat marah dan ingin menyerang, tapi dia dihentikan oleh Menzan lagi. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Menzan berkata sambil tersenyum. Saya datang ke makam surgawi untuk mendapatkan batu roh kekosongan. Saya tidak ingin menjadi musuh klan binatang roh. Setelah saya mendapatkan batu roh kekosongan, saya akan meninggalkan tempat ini. Kata Feng Wuchen. Jadi begitu, Menzan menganggup dan melambaikan tangannya. Kristal sembilan warna seukuran kepalan tangan terbang dari gunung yang jauh dan melayang di atas telapak tangan Menzan. Menguasai, itu adalah batu roh kekosongan. Teriakan datang dari menara semesta. Dia bisa mengendalikan harta makam surgawi. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Dia belum pernah melihat metode seperti itu. Menzan menjentikan jarinya dan kristal sembilan warna itu perlahan terbang ke arah Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia berkata, ini adalah batu roh void yang kamu inginkan. Feng Wuchen melirik Menzan dan menerimanya tanpa ragu-ragu, berkata, terima kasih. Kamu terlalu sopan. Menzan tersenyum tipis. Harta apalagi yang kamu butuhkan. Selama makam surgawi memilikinya, aku bisa memberikannya kepadamu. Tidak perlu. Selamat tinggal. Feng Wuchen menanggupkan tangannya dan pergi dalam sekejap. Feng Wuchen awalnya berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari batu roh void. Tanpa diduga, dia bertemu dengan klan binatang roh dan mendapatkan batu roh kekosongan dengan begitu mudah. Apa hubungan antara Longzun dan klan binatang roh? Menzan sangat sopan dan bahkan memberiku batu roh void. Mereka seharusnya tidak menjadi musuh. Feng Wuchen menebak. Dia sangat ingin tahu tentang hubungan antara Longzun dan klan binatang roh. Dari kesopanan Menzan, terlihat bahwa hubungan antara klan binatang roh dan Longzun tidaklah buruk. Jika tidak, Menzan tidak akan melanjutkan masalah Feng Wuchen yang membunuh begitu banyak binatang roh. Setelah Feng Wuchen pergi, Menfeng bertanya, Pemimpin, mengapa Anda membiarkan dia pergi? Saya merasa dia telah kembali. Menzan tersenyum. Dewa naga tertinggi, Menfeng terkejut, bagaimana mungkin? Jika dia tidak memiliki aura manusia, maka aura garis keturunan dewa naga miliknya adalah milik Longzun. Kata Menzan. Orang mati bisa hidup kembali. Menfeng memandang Menzan dengan kaget. Bagaimana dewa naga bisa memberikan garis keturunan Longzun kepada manusia? Saya yakin orang ini adalah dewa naga tertinggi. Menzan berkata dengan pasti. Intuisinya memberitahunya bahwa Feng Wuchen adalah Longzun. Bagaimana mungkin? Menfeng masih tidak dapat mempercayainya dan berkata, jika dia benar-benar dewa naga tertinggi, maka budidayanya tidak mungkin berada pada tahap akhir alam dewa surgawi. Menzan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin hanya dewa naga yang tahu. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada Patriar. Identitas Feng Wuchen perlu dikonfirmasi. Kata Menzan dan menghilang dalam sekejap. Setelah meninggalkan makam surgawi, Feng Wuchen segera kembali ke kuil dewa naga. Dengan void spirit stone, dia membentuk formasi khusus di lantai lima pagoda semesta. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan ruang budidaya. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera memasuki lantai lima pagoda sembilan kosmos. Menurut informasi formasi yang dikirim oleh jiwa artefak pagoda semesta, Feng Wuchen dengan cepat mengatur formasi tersebut. Formasinya sudah selesai, hanya kekuatan waktu yang tersisa. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia sangat menantikannya. Mengaktifkan kekuatan waktu, tangan Feng Wuchen berubah menjadi gerakan misterius dan mengintegrasikan kekuatan waktu ke dalam formasi. Dengeng dengungan. Kekuatan waktu mengaktifkan formasi, dan ruang tiba-tiba bergetar hebat. Formasi itu bersinar dengan cahaya kemasan terang, dan pada saat yang sama, menyebarkan aliran waktu yang tampak tenang namun dipercepat. Waktunya tenang, apakah ini sukses? Feng Wuchen sangat bersemangat. Tuan, ini sukses. Aliran waktu di lantai lima telah dipercepat lima kali lipat. Suara hormat datang dari pagoda semesta. Besar, Feng Wuchen segera keluar dari pagoda semesta. Feng Wuchen melirik ke langit, lalu memasuki lantai lima lagi. Feng Wuchen tinggal di ruang itu selama dua jam, lalu keluar dari pagoda semesta. Baru kemudian dia menyadari bahwa kurang dari setengah jam telah berlalu di dunia luar. Batu roh kekosongan memang kuat. Dengan ruang budidaya ini, King Yang dan yang lainnya pasti dapat meningkatkan budidaya mereka dalam waktu singkat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Lantai lima mampu menampung ratusan orang. Dengan cara ini, kekuatan kuil dewa naga akan bisa menguat dalam waktu singkat. Rencanaku juga bisa dimulai. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat.